Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Saya Martina Kurnia Rohmah beserta rekan saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Uji Aktivitas Anti-Platelet Extra Calcali Total Daun Alpukat Versi Amerika Namil secara in vitro Penelitian ini dipresentasikan di Seminar Nasional Biologi pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2020 Ada pun latar belakang dari penelitian ini yaitu adanya gangguan aterotrombosis aterotrombosis ini sendiri merupakan suatu gangguan berupa adanya sumbatan atau trombus pada pembuluh darah yang dapat menyebabkan aterotrombosis kardiofaskular jadi cirinya dari penyakit ini adalah adanya plak trombus yang berupa bekuan darah di pembuluh darah ketika pembuluh darah tersumbat oleh adanya plak trombus seperti pada gambar di samping maka oksigen dan zat makanan ini akan terganggu sampai ke jantung sehingga akibatnya sel-sel jantung akan mengalami kematian atau disebut dengan nekrosis dan inilah yang menyebabkan aterotrombosis dapat menimbulkan berbagai gangguan kardiofaskular lainnya seperti strok iskemia infak miokat maupun anjaina nah apa sebetulnya penyebab terjadinya aterotrombosis tentu adalah adanya peningkatan aktivitas pembekuan darah nah ini bisa melibatkan peningkatan agregasi platelet peningkatan koagulasi maupun gagalnya proses fibrinolisis ya ini proses ini disebut dengan gangguan hemostasis nah hemostasis sendiri merupakan mekanisme tubuh untuk mempertahankan keenceran darah ya prosesnya ada tiga yang pertama adalah agregasi trombosit atau agregasi platelet pembekuan darah atau koagulasi dan fibrinolisis jadi ketika pembuluh darah mengalami peradangan baik itu dari faktor atau jalur intrinsik maupun jalur ekstrinsik maka darah akan mengalami pembekuan darah pembekuan darah ini tahapannya berupa berkumpulnya trombosit ke suatu daerah yang diawali dengan menempelnya trombosit atau platelet tersebut ke dinding endotel yang disebut dengan proses adesi nah ketika platelet ini sudah menempel pada dingin endotel yang disitu ada kolagen maka platelet akan aktif nah ketika platelet ini aktif dia akan melepaskan senyawa biokimiawi yang disebut ADP adenosindifosfate dan juga tromboxan A2 nah kedua senyawa biokimiawi ini akan menyebabkan agregasi platelet perekrutan platelet-platelet lain untuk dapat bisa menumpuk atau mengumpul di pembuluh darah yang mengalami peradangan tadi sehingga menimbulkan atau memicu terjadinya pembekuan darah gitu proses agregasi trombosit ini bisa dilanjutkan dengan pembekuan darah dimana dalam proses ini melibatkan sejumlah faktor pembekuan darah ya faktor-faktor pembekuan darah itu akan mengaktifkan jalur bersama yang disebut faktor 10A yang akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin nah trombin disini akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin dan terbentuklah clot atau bekuan darah nah terjadinya pembekuan darah ini sebetulnya secara normal akan mencegah adanya perdarahan atau memberikan kesempatan bagi tubuh kita untuk merepair atau memperbaiki jaringan yang rusak jadi setelah terjadi pembekuan darah ini cukup dirasa cukup maka pembekuan darah ini akan bekuan darah akan lisis nah proses ini disebut dengan fibrinolisis ketika peningkatan agregasi trombosi terjadi peningkatan pembekuan darah terjadi dan gagal fibrinolisis maka disitu terjadi peningkatan pembekuan darah yang menimbulkan adanya sumbatan tadi atau disebut dengan trombos atau aterotrombosis penyebabnya bermacam-macam terjadinya peningkatan atau gangguan hemostasis ini diantaranya adalah faktor genetik adanya peningkatan gula darah kolesterol tinggi peradangan dan juga faktor penyebab stress oksidatif misalnya rokok dan alkohol kondisi trombos ini bisa menimbulkan berbagai gangguan di jantung yang seperti saya sebutkan tadi latar belakang yang kedua yaitu adanya kelemahan obat anti pembekuan darah saat ini ada anti pembekuan darah tiga jenis anti pembekuan darah yaitu antiplatelet antikoagulan dan fibrinolisis hal ini berprinsip pada proses hemostasis tadi yang ada tiga tadi antipatelet yang ada di pasaran ini misalnya adalah aspirin dan klopidogrel penelitian ini berfokus pada anti pembekuan darah berupa antipatelet begitu aspirin dan klopidogrel di pasaran ternyata memiliki kelemahan bisa menimbulkan perdarahan dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan resistensi terhadap senyawa ini senyawa pada obat ini untuk itu kita perlu melakukan banyak eksplorasi terutama juga salah satunya di bidang bahan alam yang saya melihat disini ada potensi dari daun alpukat daun alpukat ini memiliki 33 jenis alkaloid diantaranya golongan pyridin indol dan tropan nah mengapa alkaloid alkaloid ini berdasarkan penelitian penelitian sebelumnya itu memiliki potensi sebagai anti-platelet itu ada banyak sekali senyawa-senyawa alkaloid misalnya rutakarpin piperligumin piperin piperin ini juga ada di dalam daun alpukat kemudian piper nonaline kurkumin spiramin dan seterusnya ini memiliki aktivitas anti-platelet bagaimana caranya menurut Ayn et al 2016 alkaloid dapat menyebabkan penghambatan pada agregasi platelet itu dengan menghambat pelepasan tromboksan dan ADP sehingga agregasi platelet dapat terhambat dan pembekuan darah juga bisa dikurangi tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai persentase inhibisi agregasi platelet jadi anti-platelet ini ditunjukkan dengan nilai persen inhibisi agregasi platelet antara yang diberi ekstrak alkaloid total daun alpukat dengan kontrol negatif berupa placebo dan juga kontrol positif berupa clopidogrel nah petujuan yang kedua selain untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan tentu adalah ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian ekstrak alkaloid total daun alpukat terhadap persentase inhibisi agregasi platelet gitu ya nah berikutnya adalah metode penelitian jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratorium kontrol tadi jadi kami menggunakan kontrol negatif dan kontrol positif dilakukan dengan menggunakan sampel darah berupa plasma darah dan uji aktivitasnya dilakukan secara in vitro nah sampel darah ini diambil dari subjek ada pun subjek penelitian kami adalah orang dengan kondisi normal disini kriteria inklusinya adalah wanita berusia berusia 20 sampai 25 tahun dengan fisiologi normal berupa tekanan darah normal gula darah normal dan kolesterol normal ini didasarkan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembekuan darah jadi ini kami kontrol sedangkan untuk parameter sendiri parameternya untuk bisa menunjukkan aktivitas anti platelet maka kami menggunakan parameter berupa persentase inhibisi agregasi platelet lalu tempat dan waktu penelitian jadi penelitian ini dilakukan di laboratorium unit pelayanan pengujian untuk ekstraksi kemudian juga laboratorium kimia organik dan laboratorium biomedik di stikis rumah sakit Anwar Medica pada bulan April sampai Juli tahun 2019 ini adalah rancangan penelitiannya jadi kami menggunakan 5 jenis perlakuan yaitu perlakuan 1, 2, dan 3 ini adalah pemberian alkaloid total dan alpukat dengan konsentrasi 0,1 0,5 dan 1 mg per mili dengan kontrol negatifnya berupa placebo placebo yang kami gunakan ini adalah pelarut dari alkaloid total dan alpukat ekstra kakauid total daun alpukat berupa NACL 0,9% sedangkan yang kedua adalah kontrol negatif mohon maaf disini salah seharusnya kontrol positif kontrol positif adalah pemberian clopidogrel pelakuan diberikan kepada plasma darah yang nantinya nilai persentase inhibisi agregasi platelet itu dilihat dari nilai absorbensi kami menggunakan spektro fotometer UV-Vis pada panjang gelombang sekitar 500 sampai dengan 600 nanometer ini adalah alat dan bahan yang kami gunakan pada penelitian ini kemudian prosedur penelitian jadi ada 7 prosedur penelitian yang kami lakukan yang pertama adalah ekstraksi berupa maserasi kemudian yang kedua adalah ekstraksi alkaloid total yang ketiga adalah uji fitokimia jadi untuk memastikan bahwa ekstrak yang kami ambil itu merupakan ekstrak alkaloid total tidak ada golongan senyawa lainnya kemudian penetapan kadar dilanjutkan dengan pembuatan konsentrasi bahan uji berupa ekstrak alkaloid total daun alpukat kontrol positif dan negatif lalu yang keenam adalah uji aktivitas anti platelet dan yang ketujuh adalah analisis data secara statistik untuk prosedur penelitian yang pertama adalah ekstraksi berupa maserasi jadi kami menimbang serbuk daun alpukat ini berupa simplis di proses secara maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96% kemudian kita wapkan dengan rotari evaporator setelah dilakukan ekstraksi kita lakukan ekstraksi alkaloid total daun alpukat menggunakan etanol dan HCl kita lakukan ekstraksi cair-cair menggunakan etil aceta dilanjutkan dengan etil aceta dan H2O lalu pada bagian atas kita lakukan pemisahan lagi dengan NH4 OH pada pH 8-10 pada pH basah karena kita akan mengambil alkaloidnya sedangkan pada bagian etil acetatnya ini kita ambil sebagai isolat alkaloid total selanjutnya adalah uji fitokimia uji fitokimia disini kita lakukan untuk uji alkaloid dengan variasi Meyer wagnet dan dagendroff lalu uji flavonoid menggunakan serbu MG dan HCl pekat kemudian uji tanin menggunakan variasi HCl3 uji saponin menggunakan HCl1N selanjutnya adalah penetapan kadar alkaloid total daun alpukat dalam persen jadi ekstrak alkaloid total daun alpukat ini dikeringkan dengan atom sulfat anhidrat kemudian dipekatkan dan setelah itu diekstrak ditimbang bobotnya sebagai Y lalu ekstrak air basah diuapkan lalu diekstrak dengan metanol dan diuapkan kembali setelah dipekatkan maka ditimbang sebagai nilai X jadi jumlah kadar alkaloid totalnya dihitung dengan Y per X kali 100% untuk pembuatan larutan uji disini untuk kontrol negatif kami menggunakan placebo berupa NACL 0,9% lalu untuk pembuatan kontrol positif kami gunakan klopidogrel 75 mg ini digerus dan didispersikan dengan sebagian larutan akuandes nanti berupa larutan klopidogrel ini ditambah dengan 50 ml 1% twin jadi fungsinya twin adalah untuk melarutkan klopidogrel sehingga didapat suspensi klopidogrel untuk larutan uji sendiri disini adalah ekstrak alkaloid total daun alpukat kami menggunakan konsentrasi 0,1 mg 0,5 dan 1 mg per mili jadi kita buat dulu larutan induk dalam 1000 ppm lalu kita buat konsentrasi 3 konsentrasi ini untuk preparasi sampelnya sekarang untuk preparasi sampel sampel yang kami gunakan adalah plasma darah berupa platelet rich plasma atau PRP untuk mendapatkan PRP ini kita butuh whole blood dulu kita ambil whole blood dari subjek sebanyak 3 ml dengan speed steril dan juga teknis aseptik ini dari darah vena lalu kita masukkan ke dalam vakutiner vakutiner enasitrat ya harus enasitrat disini tertulis yang bawah enasitrat 0,38% yang warna biru lalu kita centrifuge selama 15 menit dengan kecepatan 1000 rpm lalu kita dapatkan plateletrich plasma atau PRP nah plateletrich plasma yang sudah diambil ini menyisakan endapan endapan ini kemudian disentrifuse kembali dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit dan kita dapatkan platelet purplasma atau PPP nah ini kita gunakan sebagai blanco nantinya dalam pembacaan di spektrofotometer nah step berikutnya atau tahap berikutnya adalah uji aktivitas anti-platelet disini jadi kita sudah siapkan larutan uji kita juga sudah siap sampel berupa PRP atau plateletrich plasma ini dibagi ke dalam 5 mikrotube yang masing-masing diisi diperlakuan berbeda-beda gitu jadi 400 mikrolit ini berupa perlakuan larutan uji kemudian ditambahkan ke dalam 2000 mikroliter PRP tadi nah selanjutnya ditambah dengan ADP adenosine di fosfate ini sebagai triggernya untuk menstimulasi terjadinya proses agregasi platelet lalu diinkubasi selama 20 menit dan dilakukan pembacaan dengan spektrofotometer UV-Vis pada penjeng gelombang 500 sampai dengan 600 nanometer jadi disini ada dua yaitu platelet rich plasma dengan perlakuan sebelum dan sesudah diberi dengan ADP atau adenosine di fosfate gitu untuk penghitungan persen agregasi platelet ini yaitu 1 dikurangi B per A jadi B itu adalah nilai absorbensi pada setelah diberi ADP dan A adalah sebelum diberi ADP sebelum ditrigger dengan ADP nah hasilnya dari persen agregasi platelet selanjutnya dihitung persen inhibisi platelet ini dihitung berdasarkan kontrol negatif jadi X ini berupakan persen agregasi kontrol negatifnya placebo kita bandingkan dengan kontrol negatif X dikurangi Y masing-masing sampel per X dikali 100% nah uji statistik kita lakukan uji normalitas dan homogenisitas selanjutnya adalah uji beda dan uji pengaruh nah ini adalah hasil dan analisis jadi hasil yang pertama kami mendapatkan sebanyak 190,3 miligram ekstrak alkali total daun alpukat dengan nilai rendaman 3,8% selanjutnya kami lakukan uji fitokimia dan didapatkan bahwa ekstrak alkali total daun alpukat ini mengandung alkaloid positif disini baik itu uji dragendroff meyer maupun wagner sedangkan kelompok senyawa lainnya berupa flavonoid dan saponin juga tanin secara kualitatif disini tidak tampak ya nah untuk uji beda uji beda disini menggunakan grus kalvolis diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan dengan kontrol negatif tetapi tidak ada beda dengan kontrol positif gitu ya jadi dengan negatif berbeda dengan positif tidak ada beda ini artinya bahwa aktivitas antara ekstrak alkali total daun alpukat itu menyerupai klopidogrel jadi sama-sama memiliki aktivitas sebagai anti platelet gitu nah ini uji lanjutnya berupa uji lanjut masis ekstrim gitu kalau dilihat disini pada kontrol negatif ini tidak ada efek penghambatan sama sekali ya kemudian klopidogrel memiliki efek penghambatan ini agregasi batat yang sangat itu 47,7% sedangkan untuk ekstrak alkali total sendiri ini 0,3 sampai dengan 0,6% nah itu efeknya ya lalu untuk uji pengaruh disini kami menggunakan uji regresi diketahui berdasarkan hasil uji regresi linier bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pemberian ekstrak alkali total daun alpukat baik 0,1 0,5 maupun 1 mg per mili ditunjukkan dari adanya F hitung yang lebih besar daripada F tabel artinya terdapat pengaruh begitu nah berikutnya adalah pembahasan jadi dari penelitian ini diketahui bahwa ada pengaruh ada pengaruh pemberian ekstrak alkali total daun alpukat terhadap persen inhibisi agregasi platelet artinya dia memiliki aktivitas anti-platelet hasil uji beda yang menunjukkan aktivitas ini dia sama tadi aktivitasnya tidak berbeda dengan klopidogrel artinya bahwa ini ada adanya aktivitas penghambatan yang sama dengan klopidogrel sebagai kontrol positifnya lalu berbeda dengan kontrol negatif yang memang itu adalah placebo pada banyak penelitian diketahui bahwa alkaloid memiliki aktivitas anti-platelet tadi sudah disampaikan di awal bahwa alkaloid ini dapat menghambat sintesis asam arakidonat menghambat tromboksan A2 dan ADP dan juga menghambat agregasi platelet dengan terhambatnya tromboksan dan ADP tentu akan menghambat proses agregasi platelet dan ini sangat penting untuk anti pembekuan darah alkaloid sendiri punya kontribusi atom N yang menyebabkannya mampu berikat kuat dengan senyawa di dalam tubuh manusia sehingga memiliki potensi farmakologis yang besar sedangkan alkaloid apa yang ada di dalam alkupukat yang memiliki aktivitas antipahaterat itu belum dibuktikan dalam penelitian ini jadi penelitian ini hanya membuktikan adanya pengaruh alkaloid total tapi senyawa apa senyawa jenis apa itu belum dibuktikan dalam penelitian ini nah alkaloid yang berpotensi tapi kami mengasumsikan atau menduga-duga bahwa alkaloid yang aktif dalam daun alpukat yang memiliki potensi antipahaterat ini bisa berupa alkaloid pyridin alkaloid indol dan tropan gitu ya nah dapat diketahui bahwa golongan pyridin ini meliputi piperin trigonalin nikotin dan dan beberapa senyawa alkaloid lainnya kemungkinan besar golongan alkaloid yang dapat berperan pada antipelatelat ini adalah alkaloid trigonalin golongan pyridin karena termasuk satu golongan dengan piperin yang terbukti dapat memiliki aktivitas antipelatelat gitu nah piperin juga termasuk turunan dari piperlagumin yang juga memiliki aktivitas penghambatan agregasi pelatelat pada kelinci selain itu senyawa alkaloid yang ada di alpukat yaitu alkaloid trigonalin berupa alkaloid kafein efek antipelatel dari kafein ini bisa menghambat interaksi asam fenolik pada jaringan intrasaluler yang mengarah pada penghambatan agregasi pelatelat gitu nah penulit yang lain juga menyebutkan piperin yang juga terdapat di dalam daun alpukat ini bisa menghambat aktivitas pelatelat berupa sitosolid fosfatase A2 dan tromboksan A2 sintase yang bisa menurunkan agregasi pelatelat baiklah kita sudah sampai di kesimpulan jadi kesimpulan pada penelitian ini bahwasannya ekstrak alkaloid total daun alpukat ini memiliki aktivitas antipatelat yang ditunjukkan dari adanya pengaruh pemberian ekstrak alkaloid total pada konsentrasi 0,1 0,5 dan 1 mg per mili terhadap persen inhibisi agregasi platelet ini adalah referensi yang kami gunakan baik demikianlah presentasi dari kami dari penelitian yang kami lakukan terima kasih terima kasih atas perhatiannya kami sampaikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati